Halo semuanya, pada video ini kita akan bahas materi seputar VL3. Nah sebelum masuk ke VL3, kita harus review dulu yang namanya BINISTRY atau BST. Kenapa kita harus review? Karena di VL3 itu kita akan coba gunain konsepnya si BST ini, soalnya mirip-mirip, cuman kalau di VL3 kita harus ada balancing, nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Kita coba lihat dulu ya, contoh dari insert BINISTRY kita review. Kan kita tahu nih, kalau misalkan root-nya 21, kita kan harus ngekomparasi nih, kalau misalkan angka yang mau dimasukinnya itu lebih dari 21, maka kan dialihkan ke sebelah kanan, tapi kalau lebih kecil, maka dialihkan ke sebelah kiri, dan begitu seterusnya sampai semua node yang mau kita masukin, semua angka yang mau kita masukin, udah sepenuhnya selesai. Itu bakal jadi hasil tri yang udah selesainya gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kita pikir-pikir, bisa aja ya BINISTRY itu hasilnya nanti bakal kayak gini. Kenapa bisa kayak gini? Coba kita contoh deh. Misalkan A itu 50, B itu 30 aja deh. Ini 50, 50, 30, ini misalkan 40, ini misalkan 45. Nah, bisa aja kan kayak gini. Kalau kayak gini artinya kalau misalkan kita mau nge-search 45, berarti kita harus nge-visit semua node nih, baru dapet 45, worst case-nya kayak gitu. Sama juga kayak yang left yang canung kayak gini. Kalau misalkan kita mau nge-search H, kita harus berapa kali ya? Harus nge-visit semuanya, baru dapet H. Ini juga sama, kita harus visit semuanya, baru dapet H. Nah, di BINISTRY itu kan memungkinkan nih bentuk akhirnya akan seperti BINISTRY di atas, yang bisa kita sebut itu nggak balance. Ini tuh 3 nggak balance. Dan kurang bagus kalau misalkan ngomongin time complexity dari si searching-nya. Nah, yang bagus itu gimana? Yang bagus itu yang balance kayak gini. Gimana disebut bisa balance? Balance itu, subtrik kiri, selisih dari subtrik kiri sama selisih dari subtrik kanan ini. Coba ini berapa ya? 1, 2, 3. Ini berapa? 1, 2, 3. 3 kurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau selisihnya itu 0, atau misalkan selisihnya itu 1, atau selisihnya itu MIN 1, itu masih nggak apa-apa. Masih boleh, boleh, boleh. Tapi kalau misalkan udah 2, 3, atau nggak MIN 2, MIN 3, ini udah nggak boleh. Jadi yang bolehnya cuma yang ini aja. 0, 1, MIN 1. Nah, sebenarnya ngitung balance faktor kan udah ini ya, udah ada di semester 1 tuh di live responsi. Nanti kalian coba buka-buka lagi videonya. Nah, sekarang kita coba masuk ke VL3 konsep, konsep dari VL3. Nah, definisinya di sini dikasih tahu kalau VL3 adalah bagian dari binary search tree yang bertujuan untuk mempercepat proses pencarian data. Jadi itu kelebihan dari VL3 dibandingkan dengan binary search tree biasa. Kalau binary search tree biasa, kalau kita tahu, kan kayak gini ya, hasilnya bisa aja jadi kayak gini. Tapi kalau ada VL3, nanti nggak kayak gini jadinya. Misalkan jadinya lebih balance, nah lebih kayak gini. Misalkan deh, ini H ya. Kalau di sini, kita harus berapa kali ya? 1, 2, 3. Pokoknya kita harus nge-visit setiap node. Tapi kalau ini cuma 1, 2. Jadi kayak lebih cepat dibandingkan yang BST biasa untuk proses searchingnya. Nah, worst case saat search data pada VL3 tidak lebih dari login langkah. Nah, ciri-ciri dari VL3 itu apa sih? Yang pertama, memiliki selisih tinggi maksimal adalah 1. Jadi kalau misalkan 0, min 1, 1, itu masih boleh. Tapi kalau udah, oh ini selisih ya. Ya, kalau selisih, pokoknya maksimalnya 1. Kalau misalkan udah 2, nggak boleh. Tapi kalau misalkan dari perhitungan, kalau misalkan kalian ngitung-ngitung gitu ya, atau nggak di codingan kayak gitu, biasanya nanti bakal ada yang minus sih. Kayak misalkan 0 dikurangi 2, kayak gitu. Kan ini minus ya. Nah, kalau ini nggak boleh. Kalau ini kan tadi udah dijelasin nih. Kalau min 1, masih boleh kayak gitu-gitu. Nah, terus disini juga menggunakan rotation atau merotasi agar balance tree seimbang. Jadi gimana caranya tree itu bisa seimbang, kita harus merotasiin. Nah, disini ada info tambahan. Time complexity dari VL3. Yang pertama, search-nya OlogN. Insert-nya juga sama OlogN. Delete-nya juga sama OlogN. Jadi semuanya sama untuk time complexity-nya. Sekarang coba masuk ke slide ini. Nah, tadi udah disinggung juga, kalau konsep VL ini mau ngilangin kemungkinan bentuk binary tree yang mirip-mirip kayak di atas ini, yang nggak balance kayak gini. Jadi, di VL3, nggak mungkin ada bentuk tree yang nggak balance kayak gini. Kalaupun ada, pasti nanti akan di-balancing, dan nanti hasilnya nggak kayak gini lagi. bakal udah jadi yang balance-nya. Oke, sebentar. Aku coba izin pause dulu ya. Ada yang nelfon. Oke, lanjut. Maaf tadi ada kendala. Nah, terus sekarang nih, di slide ini kita disuruh coba visualisasiin insert node. Kita coba visualisasiin ya. Nah, kita coba visualisasiin. Kita pilih, kan ini tadi awal-awal kita bakal di-ininya ke binary tree ya. Nah, kita pilih yang AVL3. Terus kita coba empty. Kita coba kosongin dulu. Nah, coba kita insert deh, seru satu. 78, 60, ini kayak biasa ya, tuh. AVL3 itu insertnya sama kayak BNS3. Jadi, kalau misalkan 60 itu kan kurang lebih 78. Dia akan diposisinya di sebelah kirinya. Nah, coba kita insert 90. Dia akan diposisiin di sebelah kanannya. Coba 50, masih balance. Tidak akan ada balancing di sini. Coba kita insert 45. Nah, di sini akan dilakukan rotasi kayak tadi. Coba aku coba back. Mana ya? Satu-satu. Nah, kita coba pertama add 45. Habis itu kita cek yang lainnya. Apakah udah balance? Nah, si 60 ini gak balance. Kalau karena gak balance, maka kita akan rotasiin si 50-nya. Nah, si 50 kita pas udah dirotasi, dirotasi ke sebelah kanan, maka si 50-nya jadi udah ngantiin si 60-nya. Hasilnya jadi kayak gini. Kalau udah kayak gini semua, ini udah balance semua. sekarang coba katanya di sini harus nge-delete 90 ya. Nah, sekarang kita coba delete 90. Dia akan dilakukan rotasi lagi tuh. coba coba back lagi. 90 kita delete. Nah, di sini didapetin kalau 78 itu gak balance. Gak balance-nya dapat dari mana? Dapatnya dari ini kan berapa ya? Ntar, salah. Nah, 1, 2. Oke. Subtrik kirinya 2 dikurangi 0. Hasilnya 2. Kalau 2 kan gak boleh. Karena gak boleh, yaudah. Kita harus ngerotasiin. Rotasinya berarti yang 50 nih. 50 bisa dirotasiin. Kalau udah kayak gini semua, udah. Ini udah balance. Dari yang tadi hasilnya. Hasilnya mana ya? Nah, hasil yang kayak gini. Tree-nya. Nanti kalau udah di-balancing, hasil jadinya kayak gini. Itu konsep dari si FAL Tree. Setiap nge-insert atau gak setiap nge-delete, pasti harus di-balancing dulu. Pasti harus dilakukan balancing. Nanti kalau mau insert atau mau nge-delete lagi, di-balancing lagi kayak gitu. Terus untuk melakukan balancing, diperlukan setidaknya 4 kasus dasar. Yang pertama ada single rotation dan juga double rotation. Kalau single rotation itu, nanti dibagi lagi 2 kasusnya. Yang pertama itu, yang berat ke kiri. Ada juga yang berat ke kanan. Nah, kalau double rotation juga sama. Dibagi lagi ke 2 kasus. Yang pertama itu bentuknya menyiku, tapi condong ke kiri. Terus ada satu lagi yang menyiku juga, tapi condongnya itu ke kanan. Gimana bentuknya? Ini aku coba contohin di Big Jam. Oke. Nah, kita coba satu-satu dulu ya. Contohnya yang sebelah sini dulu deh. Yang sebelah sini, kita sebut ini single rotation yang condong ke kanan. Single rotation itu pokoknya ingatnya lurus saja. Lurusnya miring kayak gini atau miring kayak gini. Miring kayak gini maksudnya. itu single rotation. Oke, coba kita coba yang ini ya. Hal yang pertama dilakukan harus apa sih? Kita harus tahu dulu nih si tingginya, si balance factor-nya. dari 45 berapa, 32 berapa, 28 berapa, jadi emang harus harus satu semuanya. 45, ya kan kalau live ya, pasti 0 sih. Kenapa? Karena kan pasti nggak punya child kan. Yaudah, pasti 0. Kalau yang 32 kita harus ngitung nih. 0 dari mana ini? Yang 0 ini. Dapatnya dari ininya kan. Nah, subtrek kiri yang di si 32 si child-nya. 0, tingginya. terus dikurangi si subtrek kanan 1. Yaudah, 0 kurangnya 1, min 1 hasilnya. Ini masih nggak apa-apa, min 1 masih boleh. Nah, coba kalau sekarang yang 28 nih. Yang 28 ini kan 0 ya, nggak ada tuh. Yaudah, berarti 0 dikurangi. 2 dapat dari mana? Dapat dari 1, 2. Nah, kayak gitu. 0 kurangnya 2, min 2. Karena min 2 itu nggak boleh. Nah, kita harus lakukan rotasi. Nah, pertanyaannya, rotasinya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Di sini, kita akan melakukan rotasi ke kiri. Jadi, kita akan lakukan si 32 ini, kita akan lakukan rotasiin ke kiri. Kalau kita udah rotasiin ke kiri, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kalau udah kayak gini, udah balance. Bisa tau udah dibalancen dari mana? Yaudah, kita hitung 111. Si balance faktornya. Si 28, 0. Si 45, 0. Si 32, 0 juga. Kalau 0, kan boleh. Kalau 1, boleh. Kalau min 1, boleh. Berarti ini udah balance. Coba kita masuk ke yang kedua, kasus kedua. Kasus kedua, sama. Kita harus hitung dulu nih balance faktornya. Oh, nggak balance di sini nih. Ini ada 2, nggak boleh. di sini. Yang harus dilakuin apa? Kita harus ngerotasi C32 untuk rotasi ke kanan. Red rotation nih. Kalau udah dirotasi ke kanan, nanti hasilnya jadi kayak gini. Kalau udah kayak gini, berarti udah balance. Nggak usah dirotasi lagi. Nah, sekarang coba masuk ke yang double rotation. Yang tadi di atas itu dua-duanya single rotation. Kalau ini double rotation. Bentuknya kayak gimana double rotation tuh? Double rotation tuh bentuknya menyiku. Menyikunya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada yang condong gitu. Maksudnya, menyiku condong ke kanan, menyiku condong ke kiri. Nah, kalau yang menyiku condong ke kanan, bentuknya kayak gini. Nah, terus yang harus dirotasi apa dulu? Kan tadi ada double rotation ya. Berarti harus ada dua kali rotasi. Rotasi pertama, si 32-nya dulu kita rotasiin. Kita rotasiin ke kanan. Nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Kalau rotasinya udah kayak gini, hasilnya si tri-nya udah kayak gini, ini kan sama seperti kayak case pertama ya. Yang single rotation condong ke kanan semua nih. Yang lurus ke kanan semua. Kalau udah kayak gini, kita harus ngapain? Harus lakuin rotasi ke kiri. Sekarang di sini berarti kita harus lakuin rotasi ke kiri, si 32-nya. Yang pertama, kita rotasi ke kanan dulu ketika masih siku. Terus nanti kalau udah lurus, si 32-nya kita rotasi ke kiri. Kalau udah kayak gitu, nanti jadi deh. balance-nya kayak gini. 3 balance-nya. Nah, terus kasus yang berikutnya, si double rotation masih sama. Tapi ini si ku-nya condong ke kiri. Yang dilakuin apa? Yang pertama, si 32-nya kita keatasin dulu. Kita rotasi dulu ke kiri. Habis itu, kalau udah jadi kayak yang case 2 ini, kayak yang si lurus condong ke kiri, kita rotasiin ke kanan untuk si 32-nya. Kalau udah dirotasiin ke kanan, berarti nanti udah jadi balance kayak gini. Kalau udah balance, udah selesai. coba kita masuk ke ppt lagi. Nah, ini recap-nya yang tadi ya. Jadi kalau misalkan lurus nih, sekali lagi deh, nge-recap. Kalau misalkan lurus atau condong ke kanan, yang single rotation ini, si 32 ini kita rotasiin ke kiri. Jadi deh, balance. tapi kalau misalkan lurus kayak gini, condongnya ke kiri, kita rotasiin nih, si 32, si yang di tengah ini. Kita rotasiin ke kanan. Nanti hasilnya jadi balance kayak gini. Itu untuk yang single rotation. Nah, ini untuk yang double rotation. Double rotation, tapi ketika kasusnya condong ke, menyiku ke kanan. nah, kalau kayak gini, yang dilakuin pertama kali, kita retotation dulu, kita rotasiin si yang paling bawah disini nih, si 32 ini. Ini kan siku ya. Nah, setelah siku, si anaknya, si anaknya ini, kita rotasiin ke kanan. Nanti hasil jadinya lurus kayak gini. Kalau udah lurus kayak gini, si 32 tadi, yang udah dirotasiin kayak gitu, si 32 ini kita rotasiin lagi ke kiri. Nanti hasilnya jadi balance kayak gini. Nah, sekarang coba ini juga sama nih, yang double rotation ketika menyikunya itu ke kiri. Hal yang pertama dilakuin adalah si 32 ini kita rotasiin dulu ke kiri. Habis itu, karena udah jadi kayak gini, jadi udah kayak single rotation udah lurus kayak gini, si 32 ini kita rotasiin ke kanan. Nanti hasilnya jadi balance kayak gini. Itu untuk rotation di FVL ya. Nanti bakal kepake di mana ya? Di insert sama di delete sih sebenernya. karena harus dilakuin balancing di kedua operasi itu. Nah, sekarang coba masuk ke basic code-nya ya. Oke. Di sini kalau cara pemrogramannya, ada step by step-nya. Setidaknya kayak ada 6 step yang diringkas nih. Yang pertama, kita itu insert kayak binary search biasa, binary search tree biasa, insertnya kayak biasa, kayak BST. Nah, habis itu yang membedakan adalah kita harus update tingginya. Jadi kalau di BST biasa, kita nggak harus update tinggi, nggak harus hitung balance kayak gitu, nggak harus ngerotasiin. Tapi kalau di FVL3, kita harus update tinggi, terus selanjutnya kita harus hitung balance-nya berapa, kalau misalkan balance-nya lebih dari 1, kalau misalkan ya balance-nya lebih dari 1, atau balance-nya itu bukan 0, bukan 1, bukan minus 1, maka itu harus dilakukan balancing. Balancing-nya yang mana? Balancing-nya bisa yang berat ke kiri atau yang balancing-nya berat ke kanan. Nah, terakhir, baru kita return si root-nya. Oke, ini yang bintang-bintang kayak gini, ini dikasih tau nih, keterangannya, kalau yang bintang yang 1 itu butuh function pendukung, jadi kita harus buat function pendukung, atau nanti bakal kita panggil kita function-nya. Nah, kalau bintang yang 2 berarti butuh 2 function pendukung. Oke, langsung masuk ke coding-nya aja. Jadi, disini udah ada template step-by-step-nya ya, udah kayak di PPT, yang awal-awal katanya kita harus nge-insert dulu, tapi sebelum itu kita kan harus buat dulu nih, kayak biasa, struct node-nya. Kalau di VL itu ada tambahan aja ya ini. Kalau di BST kan nggak ada ya. Nah, tapi kalau di VL itu ada nih, si tingginya, kita tambahin. abis itu kita juga buat function create new node nih, gunanya untuk apa? Gunanya untuk nge-alokasiin memory, terus dibuat ke node baru itu tadi, biar kita nggak ribet gitu, harus nge-ketik ini terus gitu. Jadi, kita cukup panggil function ini aja. nah, disini juga kita assign nih, si nilainya ke node baru tadi, terus juga kita nge-pointingin si pointer left sama right-nya itu ke 0, terus kita juga setting si tingginya itu awal-awal di 0. Nah, kayak langsung aja lah ke step 1. Di sini katanya kayak insert BST ya, insert BST biasa. kalau misalkan root-nya itu sama dengan 0, maka kita create new node. Kita panggil dengan si nilai dari node barunya itu, si value ini. Nah, kalau misalkan bukan, root-nya itu tidak sama dengan 0, terus kita komparasi lagi, apakah si nilainya ini yang mau di-insert itu lebih dari si root. Kalau misalkan ya, maka kita send dari si si pointer root ke right-nya. Insert root ke right. Kayak itu untuk yang kalau lebih dari, kalau misalkan kurang dari gimana? Kalau misalkan si nilainya kurang dari nilainya itu kurang dari si nilai dari root, maka kita sign yang left-nya berarti. Insert left. Oke. Ini selesai kayak BST biasa. Sekarang, di sini baru masuk nih ke FVL-nya. Di sini di-abain aja ya. si 123 yang ada di komen ini. Kalian cukup yang ini aja 123-nya. Nah, yang kedua, di sini kita harus update tingginya. Gimana cara update tinggi? Cara update tinggi, kita panggil si nama variable yang udah kita buat tadi, si H tadi. abis itu kita masukin formulanya. Maksimal dari root ke left, ini tipe cage, terus ini root ke right. Oke, ini untuk cara update-nya. Terus sekarang untuk cara hitung balance-nya, berarti kita buat aja nama variable, misalkan namanya balance. Abis itu, kita coba hitung aja selisihnya antara tinggi yang di subtree. tinggi yang di subtree dikurangi tinggi yang di subtree kanan. Eh, kanan. Right. Oke, ini untuk udah ngitung balance nih. Nah, sekarang masuk ke ini. Abis ini kan udah dihitung balance, kita cek kan apakah beratnya itu lebih dari kiri atau ke kanan gitu. Beratnya ke kiri atau ke kanan. Kalau misalkan beratnya ke kiri, balance-nya bakal positif, bakal lebih dari satu. Gimana bisa tahu kayak gitunya? Coba kita lihat ke teori lagi ya di sini. Nah, tadi kan kita nyari yang positif ya. Nih, ini positif. Kalau ini negatif ya. Ini tuh yang positif ketika apa sih? Ketika beratnya ke kiri, condong ke kiri. Ini positif ketika beratnya condong ke kiri, tapi yang menyiku ini. Oh, berarti yang ke kiri. Berarti bener nih ketika balancing itu positif lebih dari satu, berarti itu ke kiri. Ke kiri itu kan ada dua kasus ya. Yang pertama ketika lurus semua, yang kedua ketika belok. Kalau yang lurus semua, kita akan rotasiin ke kanan. Oke, sekarang kita buat dulu. If sini lainnya berarti yang mau diinsertkan. Kalau misalkan ke left-nya, kenilainya, nah, kita di sini bakal rotasiin ke kanan. Oke, itu untuk yang lurus. Kalau yang belok gimana? yang belok value lebih dari root ke left. Di sini kita tadi harus harus rotasin dulu ke kiri, baru ke kanan. kita rotasin, rotasi ke kiri, rotasi ke kanan. Oke, di sini kita rotasin ke kiri. Root ke left sama dengan rotate left root ke left. Tapi kalau misalkan selanjutnya yang ke kanan, berarti kita harus return rotate right. Oke, ini untuk yang belok. Sekarang, kalau misalkan yang beratnya itu ke kanan. Beratnya ke kanan berarti balance-nya kan pasti minus ya. Kayak tadi di sini. Ini minus yang beratnya ke kanan. Tapi siku ini beratnya kanan lurus minus juga. Kalau yang lurus, kita akan rotasin ke kiri. kita coba buat. If eh, Si nilai dari ininya lebih dari. Root ke right nilai kita return. Oke, kita udah nge-rotasiin ke kiri. Kalau untuk yang lurus, kalau yang belok. else if, else if si nilainya itu kurang dari root ke right. Nah, di sini kita rotasiin rotasi ke kanan. harusnya benar sih rotasi ke kanan. Nah ya, rotasi ke kanan dulu, abis itu rotasi ke kiri. Rotasi ke kanan, terus rotasi ke kiri. Oke, kita sign dulu berarti nilai dari si root ke right-nya. Rotate right root ke right. abis itu return rotate left root. Karena ini udah selesai, yang balance-nya semua. Abis itu kita return root terakhir. Oke, di sini ada beberapa pendukung ya. Yang awal deh, awal-awal. Ini ada maksimum sama h. Kita harus buat dulu nih pendukungnya. Di sini udah aku buat nama variable-nya aja, baru nama function-nya doang sama parameternya. Tapi kodenya belum. Oke, di sini katanya kalau di maksimal itu, kita harus mengkomparasi nih. Ketika A itu lebih besar dari B, maka return A. Tapi kalau misalkan salah, return B. Ini kayaknya apa saja. Ini untuk yang maksimum. Coba kalau yang H. Nah, kalau yang H, kalau misalkan si root-nya itu sama dengan 0, kita akan return minus 1. Tapi kalau misalkan bukan, kita return si H-nya itu sendiri dari si root. Ini aku coba hapus. Nah, untuk yang pendukung tadi itu yang update H sudah ya. Hitung balance juga sudah si H tadi. Nah, sekarang tinggal yang ini sih. Yang rotate. Yang rotasi. Kanan sama kiri. Ada rotate right, rotate left. Di sini rotate right dulu deh. di sini juga sudah ada beberapa step by step-nya. Tinggal ikutin aja. ketika awal-awal, kita harus buat dulu variable pointer Y. Awal-awal nge-pointing-nya ke root penyalef-nya. abis itu kita buat juga yang namanya pointer sub Y. Yang awal-awal nge-pointing-nya ke si Y-nya tadi. Tapi ke anaknya yang kanannya. Oke, abis itu dari si yang dia ke right tadi kita pointing-kan ke root. Kita update. Begitu juga dengan root ke left-nya. Kita update yang nge-pointing ke si sub Y. Abis itu sini kita update si H-nya. Ini hampir sama nge-update tingginya. Root ke H. Satu ditambah maksimum dari H. Root ke left. H. Root ke right. ini untuk yang pertama. Tapi di sini ada teman lagi nih. Sekarang kita harus update si Y-nya juga. Ini hampir sama. Coba kopas aja. Cuma di sini beda. Di sini Y. Bukan root lagi. Nah, abis itu kita return Y-nya. itu untuk yang rotate right. Gimana kalau rotate left? Rotate left sebenarnya sama aja. Cuma di reverse aja. Contoh deh. Nanggu. Struck root Y sama dengan root ke right. Tadi kan kalau yang di right itu kan ininya ke left ya. Tapi kalau ini ke right. Jadi tinggal di reverse aja. sub Y nge-pointing ke Y pointer left. Si pointer left-nya kita pointing ke root. Abis itu si root ke right-nya kita pointing ke sub Y. Kita update. Update-nya sama sih. left-right benar Y benar. Oke. Terakhir kita return Y. Oke. Ini udah selesai insert-nya. Coba ya kita oh iya sama ini. Di sini kan kita mau nge-insert nih. Ada insert 3, 2, 1, terus 10. eh sebelumnya kan kita buat dulu nih pointer root nge-pointing ke 0 awal-awal. Jadi ke nggak sama sekali gitu. Nggak ke pointing kemana-mana. Abis itu kita coba insert. Nanti bakal nge-pointing kemana. Kayak gitu-gitu. Sampai nanti insert ke 10 baru nanti kita print. Print-nya in order ya. Karena kan kita dalam bentuk tree. Jadi kita harus coba kita coba print dari yang terkecil sampai yang terbesar. print in order. Gimana cara nge-print in order? Kayak di BST sama. Kita coba ini dulu deh. Si root-nya jangan 0. Kalau misalkan root-nya bukan 0, yaudah berarti kita rekursif print in order. Root ke left. disini berarti kita bisa nge-print nih. Persen D dari root si nilainya. Abis itu kita coba print in order lagi. Kita panggil lagi. Disini root ke right-nya. oke. Coba sekarang kita jalanin ya. Oh disini ada yang tipe L-nya terlalu besar. Line 110. Oke. udah bener ya. Sebelumnya kan kita nge-insertnya 3 dulu, terus 2, terus 1, terus 10. Pas kita print in order jadi 1, 2, 3, 10. Udah sesuai. Coba kita tambah lagi deh. Misalkan disini. halusnya bakal tetap berurut. Nah oke. Ini insertnya udah bener ya. Sekarang kita masuk ke OPT lagi. Disini kita bakal coba kode lagi tapi untuk yang versi operasi delete-nya. Disini juga ada step by step-nya. Jadi yang pertama itu pertama itu kita harus nge-traverse dulu. Kita harus kunjungi setiap node sampai ketemu node yang ingin dihapus. Terus yang kedua kita cek si node yang mau dihapus itu tuh dia punya child gak sih? Kalau gak punya child berarti nanti harus diapain. Kalau punya 1 child tapi si write-nya itu 0 harus diapain. Kalau misalkan yang left-nya 0 diapain. Terus kalau misalkan punya 2 child gimana? Nah itu pokoknya nanti kita harus buat 4 if berarti if else ada 4 cache. Terus kesininya kita update kayak biasa. Kita update tingginya terus kita juga hitung balance-nya terus kita balancing lagi disini. Terakhir kita return si root-nya berapa. Oke. Coba kita ke codingan langsung. Nah. Disini awal-awal kita coba traverse dulu deh. Traverse kalau mau nge-delete di BST tuh kita coba komparasi dulu. Root-nya itu kalau misalkan di 0 yaudah kita return 0 aja. Nah kalau misalkan bukan 0 kita cek kalau misalkan root-nya kalau misalkan si nilai itu lebih dari nilai yang ada di root maka kita akan coba traverse ya kita akan coba rekursif lagi. Kita panggil si nama function-nya lagi. Terus coba kita masukin si root-nya sekarang. Nah kalau misalkan sinilah yang akan kita cari itu lebih kurang dari root value kita coba assign ke yang left sekarang. Remove oh ini kurang S ya pantasan root ke left oke ini untuk traverse jadi disini kita akan traverse terus karena kan disini kita akan nge-recursif ya yang kedua step kedua adalah jika ketemu nih jadi kalau misalkan gak ketemu dia pasti kalau misalkan belum ketemu gitu ya dia pasti nge-recursif nih ngopangi lagi remove-nya lagi terus-terus berurusan sampai kalau misalkan ketemu dia bakal masuk ke else ini disini ini aku coba buat else-nya nah dia bakal masuk ke else disini kalau udah masuk else kalau misalkan ketemu akan dilakukan pemeriksaan terhadap empat kasus kasus yang ini A, B, C, D ini nah coba yang pertama ketika misalkan node-nya itu gak punya child atau null berarti kan kita cek nih kalau si left-nya kalau misalkan anak kirinya punya gak sih berarti kan kita kalau misalkan kita tahu kalau si left-nya itu sama dengan null terus si right-nya itu sama dengan null juga kita tahu berarti ini tidak ada child kan null term terus ininya root kita pointing dulu ke root habis itu root-nya kita pointing ke null kita free term tadi habis itu kita coba return si root oke ini udah selesai untuk yang null child yang null child sekarang coba yang ada child-nya else if sekarang ada yang child-nya tapi disini kalau misalkan si child right-nya itu sama dengan null berarti kan tinggal cari aja nih apakah right-nya itu sama dengan null kalau iya apakah kita coba ini ya kita coba mau hapus ini awal ke root bener habis itu root-nya kita coba ke live habis itu kita coba kita coba hapus jadi yang kalau yang else if yang kedua ini dia itu disebutnya punya child di kiri kenapa? karena kan si child di kanannya kan null tinggal dibalik-balik aja sih kata-katanya kalau untuk yang ini right-nya yaudah berarti ini live-nya dikatakan punya satu child di kanan apabila child live-nya itu sama dengan null yaudah kita kita mau free kayak biasa root-nya itu sekarang root ke right mana right oke ini udah kita free termnya tadi nah terakhir kalau misalkan dia itu punya dua child gimana kok yang punya dua child oke else langsung aja kalau punya dua child kita bisa pakai caranya predecessor atau successor yang predecessor itu caranya yang kayak gini nih yang aduh ini gak kelihatan nah yang caranya itu kalau misalkan ada yang caranya ke kanan sekali terus ke kiri sampai habis sampai ke anak yang paling ujung ada juga yang cara yang ke kiri sekali terus ke kanan sampai habis nah tergantung mau pakai yang mana harus konsisten kalau disini kita pakai predecessor kiri sekali kanan sampai habis yaudah berarti yang dibutuhin kita harus cari maksimumnya berapa struct note kita coba buat dulu deh max value sini kita namain dulu find maximum dari root ke left kenapa yang di intinya root ke left karena kan kiri sekali nanti kanan sampai habis coba kita buat dulu deh find maximumnya disini tuh di atas ada belum ya find maximum ini insert oh ini nah baru si fungsinnya doang coba kita buat deh find maximum itu berarti while root ke right nya tidak sama dengan 0 maka kita terus-terusin aja ke traverse root ke right root ke right kalau misalkan udah yaudah berarti kita return si root nya ini udah untuk yang find maksimumnya aja tadi itu mana ya nah sekarang kita coba lanjutin lagi kalau misalkan udah kayak gini kita coba nilai si root tito nya spasi salah nah samain kita copy ya kita assign terus yang live nya kita coba remove nilai dari yang tadi udah di copy mana tadi value root ke left nah udah ini untuk yang ketika udah ada 2 child jadi bisa pake yang predecessor pake yang satu lagi successor yang kanan sekali kiri saatnya habis kalau yang pake successor yang kanan sekali kiri sampai habis itu kalian bukan pake yang find max tapi pake yang find min ininya juga bukan left tapi right nanti oke sekarang masuk dulu ke yang kayak biasa nih ke vl nya baru sekarang ke vl nya di vl nya kayak biasa ini kita update dulu tingginya 1 ditambah maksimum dari age root root ke left age dari root ke right terus kita coba hitung balance nya nah karena ini tuh di delete ya sebenarnya kita bisa pake function tambahan namanya kita namain aja gate balance disini kita coba hitungin root nya nah di gate balance ini kenapa sih kita bisa pake function tambahan kayak gini gak kayak yang tadi di insert mana ya ininya gate balance nah sebenarnya di di delete itu kan bisa aja ya kita udah delete nanti tau-tau si trik nya itu habis gitu sampai kerut di hapusnya nah berarti makanya kita harus buat ini kita harus buat function pendukung bisa aja pake function pendukung ini dengan cara yang pertama get balance ya nah si root nya kalau misalkan 0 maka return 0 tapi kalau misalkan bukan 0 maka kita return si selisihnya root ke left kemudian dikurangi root ke right udah itu untuk yang gate balance nya sekarang masuk lagi ke yang kayak biasa nih kayak di insert cuma disini kayak pake yang gate balance tadi ini kan kayak biasa nih kalau lebih dari kalau positif berarti berarti ke kiri kita coba kita coba panggil gate balance ketika kok ipo lagi jadi balance root ke left nya itu kurang dari sama dengan 0 kalau misalkan hasil return dari gate balance ini lebih dari 0 maka kita coba rotasi rotate 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 right nah kita coba rotasi ke kanan tapi kalau misalkan ini yang belok nih kalau yang belok yaudah berarti else if get balance root ke left kurang dari 0 nah disini berarti harus di rotasi ke kiri root ke left sama dengan rotate left root ke left kalau yang ini rotasi ke kanan return rotate right root root oke itu untuk yang balance nya lebih dari 1 kalau yang kurang dari 1 gimana yang kurang dari 1 kita coba untuk yang ini if get balance root ke right lebih dari sama dengan 0 coba return disini kan berarti kita harus nge return eh kalau kita harus nge rotasi ke kiri ya kalau misalkan yang belok berarti kita harus get balance root ke right kurang dari 0 kita disini rotasi ke kanan root ke right sama dengan rotate right root ke right terus habis itu kita rotasi ke kiri karena ini kan double rotation rotate left oke udah terakhir kita coba return root oke ini function pendukungnya tadi udah dibuat ya funmax sama get balance habis itu kita coba hapus cara hapusnya gimana kita kan ini print dulu ya sekarang kita coba hapus deh root kita coba hapus remove angka 2 misalkan kita hapus terus kita angka 2 kita hapus kita coba print ya jadi nanti 2 harusnya gak ada wah gak keliatan nanti ya coba reload log deh nah doanya udah udah kapus nih mana tadi coba kita tambah ya habis di remove terus kita coba tambah 11 terus tambah lagi misalkan 2 kita print lagi aku tulis deh disini remove atau delete 2 insert 11 dan 2 oke coba nah yang awalnya 1,2,3,5,10 ini kalau kita delete 2 hilang ya kita udah kapus tapi kalau kita insert lagi 11 sama 2 jadi udah lagi nih ini udah udah di berdasarkan in order ya 1,2,3,5,10 11 oke itu aja untuk yang AVL sekarang kita masuk ke red black tree nah di materi red black tree ini sekilas aja yang basic konsepnya banget jadi definisi dari red black tree adalah suatu binary search tree atau BST yang mana tiap node nya itu memiliki warna merah atau hitam nah untuk si warna root nya sendiri itu pasti berwarna hitam nah terus kalau misalkan ditanya bagusan FVL atau RBT untuk program gitu untuk diimplementasi di program nah itu tergantung jawabannya harus ditanya dulu nih si program itu lebih banyak menggunakan operasi apa insert kah delete kah atau searching aja nah kalau misalkan di program itu cuma pengen nge-searching aja gitu ya itu enaknya udah pakai AVL aja nah tapi kalau misalkan di program itu tuh kita tuh lebih banyak melakukan insert terus delete terus searching terus insert lagi terus delete kayak gitu nah itu lebih enak pakai RBT kenapa karena di red black tree ini tuh gak kayak AVL kan AVL tuh setiap ada insert atau delete pasti kan balancing lagi balancing lagi nah kalau di RBT tuh gak harus nge-balancing terus-terusan dia juga kadang cukup cuma ngewarnain aja jadi gak sebanyak balancing yang kayak di AVL gitu nah disini juga ada nih dikasih tau ketika tree itu AVL tree kalau diwarnain sesuai aturan nanti bisa jadi red black tree jadi kalau misalkan ada AVL nih ada tree yang berbentuk AVL kalau misalkan kita warnain itu bisa tuh jadi RBT tapi kalau misalkan ada tree yang bentuknya itu udah RBT gitu ya udah diwarnain nah maka tree tersebut tidak bisa jadi AVL kenapa karena kan tadi kalau RBT itu kan gak se balancing terus-terusan kayak AVL kan nah itu bedanya makanya jadi gak bisa jadi AVL oke nah disini yang paling basic banget sama kayaknya paling banyak luar ya kalau misalnya big base kayak gini karakteristik dari RBT yang pertama kita harus tahu dulu nih kalau RBT kan self-balancing binary research tree sama kayak AVL jadi kalau misalkan si bentuk tree-nya itu gak kayak BST berarti itu bukan RBT maksudnya binary research tree itu apa sih yang kayak gini kan kalau misalkan trotnya 13 berarti di sebelah kirinya adalah angka yang lebih kecil dari 13 tapi kalau yang sebelah kanannya berarti angka yang lebih besar dari 13 itu simpelnya dari binary research tree jadi cek dulu itu nah terus yang kedua disini setiap node-nya itu memiliki warna apakah itu antara warna merah atau warna hitam jadi cuma ada dua warna nah yang ketiga warna root pasti selalu berwarna hitam kalau misalkan gak hitam berarti dia bukan RBT nah yang keempat semua external node leaf berwarna hitam external node itu yang mana sih external node leaf itu nah yang ini 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 pasti harus berwarna hitam ini semua nih yang nil ini nih nil atau nil nah yang ke lima jika node berwarna merah contohnya deh jika node berwarna merah nih si 8 jika node berwarna merah maka kedua calenya harus berwarna hitam maka si 1 sama si 11 ini harus berwarna hitam coba ini jika ininya berwarna merah 17 si 15 hitam 25 hitam nah kayak gitu kalau misalkan deh si 6 nih misalkan punya anak nanti nah dia harus ada hitam disini juga ini hitam ini hitam jadi dua-duanya harus hitam gak bisa misalkan satu-satunya hitam terus ini merah gitu gak bisa itu melanggar terus yang ke 6 setiap jalur dari root ke semua external lift harus memiliki jumlah node black yang sama maksudnya itu kayak gini contoh nih external lift yang ini kan kita hitung deh yang hitam berapa satu dua ya ada dua coba kita hitung ke yang ini lagi nih eh ke sini ke yang nil ini satu dua ada dua juga kita hitung lagi coba ke yang nil ini satu dua kita hitung ke yang nil ini coba satu kita ke delapan bukan kita ke sebelas nah ini hitam juga dua ini dua ini juga pasti dua dua ini dua dua semuanya dua nih nah berarti kalau misalkan semuanya sama nih dua 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 semua sama kayak gini berarti ini ini masuk ke yang ke enam ini nih nah itu karakteristiknya coba deh mau mau coba ini latihan apakah nih yang three di sebelah sini apakah ini RBT kalau misalkan ada satu yang melanggar berarti otomatis udah bukan RBT gak usah dicari yang lain-lainnya gitu apakah dia self-balancing coba 10, 5, 2 ya benar setiap node memiliki warna merah sama hitam oke benar warna node root selalu hitam nah ini merah kan salah gak boleh berarti ini bukan RBT sekarang kita coba ke yang kedua nih mana yang kedua nah ini contoh yang kedua contoh yang kedua adalah self-balancing gak ya 10, 5, 2 ya ini self-balancing oke nah yang kedua setiap node memiliki warna red warna merah atau warna hitam nah disini gak ada ya warna merah nah sebenarnya disini tuh gak apa-apa gak ada warna merah asalkan ya disini kan soalnya ada atau jadi gak apa-apa kalau ada warna merah kalau misalkan gak ada warna merah juga gak apa-apa tapi kalau misalkan warna merah semua itu gak boleh kenapa karena bakal ngelanggar yang ini nih ngelanggar yang kelima kan kalau warna merah harus ada warna hitam kan ya karena disini ada warna hitam semua ya gak masalah sebenarnya tapi coba kita cek yang lain lagi warna node selalu ini coba centang dulu nah warna node root selalu hitam benar semua eksternal node berwarna hitam nah sebenarnya disini kita harus buat yang node yang ini yang tadi yang nil-nil nol kayak gitu tadi ini udah benar jika node berwarna merah maka kedua shellnya harus berwarna hitam ya gak masalah sebenarnya gak ada warna merah oke setiap jalur dari root ke semua eksternal lift harus memiliki jumlah node black yang sama oke coba kita buat dulu deh nil ini aku coba satuin aja ya sebenarnya gak apa-apa sih sama aja tapi kalau misalkan kalian ngegambar ya bagusnya satu-satu ini aku coba buat nil-nya disini juga pasti ada nil nih eh cuma satu tangan yang sebelah sini yang kiri nah coba kita hitung deh kalau yang kedua berapa ya satu dua tiga oke disini tiga nih satu dua tiga ini juga tiga satu dua tiga ini tiga satu dua tiga oke ini aman coba yang ini ya satu dua oh ini cuman dua coba kalau yang bawah satu dua tiga ini tiga satu dua tiga ini tiga nah ini cuman dua nih berarti kan harusnya kan tiga semua ya tapi ini cuman dua berarti ini gak memenuhi berarti ini bukan RBT kenapa bukan RBT bukan karena hitam semua ya tapi karena ini nih si 15 ini cuma jadi 2 pas di jalur ini nih, jalur 10, 15 terus dia ke nil cuma 2 yang hitamnya makanya gak bisa disebut RBT coba sekarang yang keempat yang ketiga nih latihan ketiga apakah ini udah self-balancing BST enggak, udah jelas kenapa? karena 11 ada di kiri terus ini juga 11 lebih besar dari 5 gak mungkin kan salah ini bukan RBT nah terus coba yang ini kalau ini kita lihat udah self-BST oh udah setiap node memiliki warna merah sama hitam oke warna node root selalu warna hitam oke leave berwarna hitam disini harusnya nanti ada yang apa yang nil-nil kayak gitu oke jika node berwarna merah maka kedua childnya harus berwarna hitam jika node berwarna merah kedua childnya harus berwarna hitam nah ini ini udah benar hitam tapi disini merah harusnya kan ini hitam ini hitam juga kan ini enggak 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 termasuk nih salah nah berarti ini ini bukan RBT oke jadi kayak gitu nah untuk yang operasi sama operation kayak insert sama delete kalian bisa nonton aja nih kode referensinya ya nah oke 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 Terima kasih.